Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah menyabat dua medali emas di kejuaraan dunia angkat besi 2021 di Uzbekistan. Sayang sukses Rahmat Erwin sedikit ternoda lantaran sangsa kamera putih tidak diizinkan untuk berkibar di podium. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengharumkan nama Indonesia di cabang olahraga angkat besi kelas 73 kg. Tak tanggung-tanggung, peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 ini mendapatkan dua medali emas di kejuaraan dunia angkat besi 2021 sekaligus, yakni di angkatan Clean and Jerk dan total angkatan. Tampil di kelas 73 kg, Rahmat Erwin Abdullah berhasil pada angkatan Clean and Jerk dengan mencatatkan angkatan sebesar 192 kg dan mengantar ke medali emas pertamanya. Sementara itu, medali emas keduanya diraih dari total angkatan Snatch serta Clean and Jerk usai mengangkat seberat 343 kg. Sayangnya sukses Rahmat Erwin Abdullah dalam turnamen yang digelar di Tasken Uzbekistan Jumat Malam diwarnai sedikit noda, di mana bendera kebanggaan Indonesia yakni bendera merah putih tidak bisa berkibar di podium. Di sisi lain kedatangan gugus tugas percepatan penyelesaian sanksi badan anti-doping dunia ke kantor WADA di Lausanne, Swiss, tak sekedar melaporkan progres lembaga anti-doping Indonesia atau LADI saja. Kesempatan ini digunakan tim yang diketuai gugus tugas Raja Sabta Oktohari untuk meminta WADA menginformasikan aturan penggunaan bendera merah putih ke seluruh federasi internasional selama sanksi terhadap LADI. Raja Sabta Oktohari menanyakan detail aturan penggunaan bendera merah putih kepada Sekretaris Jenderal WADA, Olivier Nigli, dan Direktur Regional Anti-Doping Eropa dan Relasi Federasi Internasional, Sebastian Gilot, dalam pertemuan Rabu Malam. Terima kasih telah menonton!